Intro Selamat pagi Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai surat sekalian Dan kasih karunia itu berasal dari Bapak dan Yesus Kristus Sekarang saya tahu bagaimana itu umat yang sisa Mereka lah yang datang pagi-pagi hari untuk mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Mari kita mulai dengan doa Bapak di surga kami mohon roh kudusmu datang pada pagi hari ini Kami berdoa kepada siapa kami akan membagikan firman Tuhan ini Biarlah ada efek, ada pengaruh firman ini kepada kami semua Dalam nama Yesus Kristus yang penuh kuasa Amin So my first job being a bible worker was an exciting and challenging job Sorry My first job was in the ministry was being a bible worker and it was exciting and very challenging Pekerjaan saya yang pertama dalam pekerjaan Tuhan ini sangat menantang Dan memberitakan firman Tuhan ini kadangkala memerlukan pekerjaan yang kuat juga Saya lahir di Kanada Dan di universitas-universitas di Kanada ini saya berusaha untuk tampalkan poster-poster undangan untuk belajar Alkitab bersama juga dengan Doug Batchelor Ribuan mahasiswa atau pelajar 50 Sekitar 50 poster ditampalkan di mana-mana Ada satu yang terpanggil Ada satu yang kemudian menelpon saya yaitu seorang wanita Dan kemudian dia mengundang saya untuk belajar Alkitab di mana dia belajar selama ini Kemudian saya mempelajari pelajaran disitu Kalau saudara mempelajari Alkitab dengan cara yang saudara pelajari saat ini Jangan coba-coba untuk mempelajari Alkitab dengan cara orang lain Nah nanti ini tidak akan berhasil Wanita itu berasal dari grup Pentecostal Dan mereka berdoa begitu Apa ya Begitu Bahasa yang ya Bahasa yang lebih tepatnya adalah Terlalu bersemangat mungkin Dan grup atau kelompok di mana saya belajar awalnya Yaitu The Amazing Fact Kemudian mulai memberikan nasihat kepada saya Oh kemudian Kemudian Oh setelah beberapa saat kemudian Yang wanita itu tidak mau berbicara lagi dengan saya Tetapi di atas segala kesalahan-kesalahan yang terjadi Tuhan bekerja Seorang yang bernama Andrew Kemudian menjadi pembicara dalam satu pertemuan Dia sangat karismatik Dia punya inspirasi untuk menjadi Seorang pembicara besar nantinya Dia bahkan Dia bahkan He wouldn't get I'm sorry He wouldn't even talk to me or acknowledge me When I would come to his house Oh bahkan dia tidak mau Mempedulikan saya ketika saya datang kepadanya A second mistake I made Kesalahan kedua yang saya buat Saya kemudian mencoba membuat seminar tentang nubuatan Saya kemudian mencoba untuk membagikan undangan-undangan itu termasuk ke rumah dari Andrew ini Tapi saya tidak pernah Istilahnya permisi dulu kepada Andrew ini Itu kesalahannya Ini tidak Dia tidak menyukainya Andrew tidak suka hal ini Dalam kelompok itu ada seorang pengacara juga Namanya Terry Dia datang kepada saya Kemudian dia tanya Setelah dia terima itu Ya seperti brosur begitu ya Apakah Andrew menyetujui hal ini Kemudian dia kasih itu selebaran kembali Dan saat itu kemudian saya pergi Dan malam itu Tidak ada seorang pun yang datang Jadi kita membuat satu pertemuan evangelis Evangelistik Evangelism Setelah selesai Pertemuan ini Atau KKR mungkin ya Setelah selesai ini Maka saya membuat Kunjungan-kunjungan Lanjutan Kemudian satu hari Saya pergi ke rumah Andrew Dia tinggal di rumah yang sangat baik Namun Saya terkejut ketika di rumah itu Ada papan yang mengatakan bahwa Rumah itu dijual Ada nomor di catat disitu Saya tidak tahu apa yang mempunyai Saya tidak tahu apa yang mempunyai Saya tidak tahu apa yang mempunyai Apa yang dalam benak saya Apa yang saya inginkan Tapi untuk beberapa alasan Tapi untuk beberapa alasan Saya kemudian telepon Nomor itu Bukan karena saya mau beli itu rumah Tapi saya hanya ingin tahu Berapa harganya Saya telepon Saya kaget karena Yang menjawab adalah Setelah selesai acara ini Nanti saya akan kasih tahu Kita akan Kita akan Jadi Yang menjawab itu Kemudian menjawab Halo David Bagaimana kabarmu Itu adalah Andrew Saya tidak pernah kasih nomor saya Dia tidak pernah bicara sama saya Tapi dia kenal nomor saya Di teleponnya Seperti layaknya teman lama Halo Halo Gimana kabar Apa yang terjadi Eh Seharusnya kita Sama-sama Belajar Alkitab Kemudian Saya menjawab Oh bagus Apa yang kamu lakukan Besok siang Jadi Besok hari sebelum Makan siang Andrew kemudian mengatakan Apakah kamu keberatan Kalau saya bawa Terry Datang kepadamu Dimana Seorang pengacara Yang kita belajar Alkitab bersama Lalu saya jawab Oke Tidak apa-apa Apa boleh Saya juga bawa teman Bernama Winston Pendek cerita Akhirnya kita Belajar Alkitab Bersama-sama Kita lakukan ini Sekali seminggu Dalam dua minggu Mereka sangat ingin tahu Bertanya-tanya Atau Ya Sangat bertanya-tanya Mengapa kita sangat Menurut hukum Di akhir Belajar Alkitab bersama itu Maka kami Semakin dekat Satu sama lain Saya mengatakan Kepada Andrew Kalau saya minta maaf Dulunya Saya pernah buat Selebaran Tanpa seizin dia Tapi Tidak apa-apa lah Kita berbuat kesalahan Yang penting Kita menangkan jiwa Kesalahan apa yang Yang paling utama Yang dibuat oleh orang Yang berusaha Untuk menarik jiwa Yaitu Mereka tidak berbuat Kesalahan Bahkan mereka tidak pernah Mencoba Kemudian Andrew bertanya Kepada saya Apakah Engkau sudah pernah Menyelidiki Sejarahnya Gereja Masjid Hari Ketujuh Sebab Neneknya Ternyata Orang Advent Dia mengatakan Bahwa Gerejamu itu Dimulai Dari seorang Yang Sorry Dimulai Dari seorang Wanita Yang Pernah Kena Lempar Batu Dan Dia sangat Lemah Dan Kesehatannya Buruk Tidak Berpendidikan Dan Itulah Gereja Dari situlah Gerejamu mulai Dengan kata lain Dia berusaha Mengatakan Kenapa Saya harus Percaya Kepadamu Yang Bergabung Dalam Gereja Dengan Sejarah Yang Agak Tidak Baik Kemarin Eugene Memberitahukan Kepada kita Bagaimana Kuasa Dari Doa Itu Dimana Kuasa Itu Saat Kita Berbicara Kepada Orang Lain Saat Anda Menjawab Melalui Alkitab Sangat Disayangkan Saya Tidak Mengingat Ayat Yang Ada Dalam Alkitab Yang Menunjukkan Hal Itu Tetapi Saya Tahu Konsepnya Dan Kemudian Saya Memberitahu Kepada Andrew Konsep Mengenai Kerendahan Hati Untuk Melakukan Pelayanan Itu Namun Memberikan Kreditnya Kepada Tuhan Namun Namun Kemudian Lebih Berkuasa Rasanya Jawaban Saya Ketika Saya Temukan Ayat Yang Mendukung Konsep Itu Namun Saat Itu Dia Masih Tetap Enggan Untuk Melanjutkan Kepercayaannya Mari Buka Satu Korintus Satu Korintus Pasal Satu Mulai Dari Ayat 25 Omong-omong Setelah Saya Pindah Teman Saya Winston Kemudian Melanjutkan Belajar Alkitab Bersama Andrew Saya Mengharapkan Supaya Andrew Segera Menerima Kebenaran Itu Namun Saat Ini Roh Kudus Masih Bekerja Kepadanya Karena Itu Mari Kita Coba Bawa Andrew Selalu Dalam Doa Kita Sebab Yang bodoh Dari Allah Lebih Besar Hikmat Daripada Manusia Dan Yang Lemah Dari Allah Lebih Kuat Daripada Manusia Dan Ayat Berikutnya Ini Adalah Kabar Baik Buat Kita Ingat Saja Saudara Saudara Bagaimana Keadaan Ketika Kamu Dipanggil Menurut Ukuran Manusia Tidak Banyak Orang Yang Bijak Tidak Banyak Orang Yang Berpengaruh Tidak Banyak Orang Yang Terpandang Ketika Yesus Memanggil 12 Muridnya Apakah Dia Memanggil Orang Berpendidikan Orang Yang Tokoh Dalam Masyarakat Apakah Yang Dipanggil Orang Orang Yang Dihormati Saat Itu Dia Hanya Panggil Satu Di Antara Mereka Namun Pada Akhirnya Justru Orang Itu Yang Meninggalkan Dan Bahkan Mengkhianati Dia Yaitu Judas Kenapa Yesus Memanggil Orang Orang Yang Bagi Dunia Orang Orang Ini Tidak Ada Kualifikasinya Maksudnya Tidak Berpendidikan Tinggi Sebab Mereka Orang Orang Yang Sadar Bahwa Mereka Ini Lemah Karena Itu Mereka Mau Bertumbuh Dalam Pengetahuan Akan Kristus Tetapi Apa Yang Bodoh Bagi Dunia Dipilih Allah Untuk Memalukan Orang Yang Berhikmat Dan Apa Yang Lemah Bagi Dunia Dipilih Allah Untuk Memalukan Apa Yang Kuat Dan Apa Yang Tidak Terpandang Dan Yang Hina Bagi Dunia Dipilih Allah Bahkan Apa Yang Tidak Berarti Dipilih Allah Untuk Meniadakan Apa Yang Berarti Lalu Mengapa Allah Lakukan Ini Ayat 29 Supaya Jangan Ada Seorang Manusia Pun Yang Memenggahkan Diri Di Hadapan Allah Tetapi Oleh Dia Kamu Berada Dalam Kristus Yesus Yang Oleh Allah Telah Menjadi Hikmat Bagi Kita Ia Membenarkan Dan Menguduskan Dan Menebus Kita Jadi Sudah Lihat Bahwa Tuhan Tidak Terlalu Tertarik Kepada Pengalaman Kita Pendidikan Kita Maupun Talenta Kita Untuk Banyak Hal Ini Justru Berita Baik Bukan Dia Lebih Memerlukan Orang Yang Relah Dia Lebih Memerlukan Orang Yang Mau Dia Ajar Seperti Salomo Waktu Masih Muda Dia Mengatakan Saya Tidak Tau Bagaimana Itu Untuk Maju Dan Mundur Sehingga Dia Sangat Bergantung Kepada Tuhan Saja Ayat 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 31 Ayat Itu Seperti Ada Tertulis Barang Siapa Yang Bermegah Hendak Lah Ia Bermegah Di Dalam Tuhan Ketika 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 Saya Lanjutkan Pendalaman Di Pasal Ini Maka Saya Terkesima Dengan Pasal Yang Sebelumnya Sudara Bisa Lihat Riwayat Ellen G. White Tampaknya Seperti Apa Yang Terdapat Dalam Satu Korintus Ini Yang Kita Baca Namun Setelah Saya Membaca Bagian Awal Bagian Sebelumnya Dari Pasal Ini Maka Saya Semakin Diakinkan Bahwa Sebenarnya Ini Sedang Berbicara Mengenai Ellen White Lihatlah Ayat 6 Dan 7 Sesuai Dengan Kesaksian Tentang Kristus Yang Telah Diteguhkan Di Antara Kamu Kesaksian Tentunya Adalah Kesaksian Tentang Yesus Dan Menurut Wahyu 9 Ayat 10 Apakah Itu Kesaksian Yesus Itu Adalah Roh Nubuat Masuk Akal Jika kita Coba Merenungkannya Apa Itu Arti Dari Kesaksian 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 Adalah Kesaksian Adalah Kesaksian Adalah Kesaksian Adalah Kesaksian Yang Disaksikan Oleh Orang Yang Sudah Pernah Mengalami Sudah Pernah Melihatnya Dunia ini berumur 6.000 tahun Sementara Yesus Kristus Ada di dunia ini Hanya 3.500 tahun Jika demikian Kepada siapa Dia percayakan Untuk menjadi Saksi-saksinya Dia kemudian Menggunakan Banyak Para Nabi Maupun Pengajar-pengajar Mereka Yang memberikan Kesaksian Tentang Yesus Jadi Kesaksian Tentang Yesus Adalah Roh Nubuat Jadi Ayat 6 Berbicara Mengenai Roh Nubuat Itulah Salah Satu Dari Aplikasinya Demikianlah Kamu Tidak Kekurangan Dalam Suatu Karunia Pun Ayat 7 Sementara Kamu Menantikan Pernyataan Tuhan Kita Yesus Kristus Rasul Paul Sendiri Yang Menuliskan Ayat Ini Untuk Jumat Di Korintus Seolah Seolah Memberitahu Bahwa Jemaat Saat Itu Seharusnya Sedang Menunggu Kedatangan Yesus Yang kedua Kali Dan Paulus Mengatakan Sebelum Kedatangan Yesus Yang kedua Kali Maka Dia Akan Memberikan Sesuatu Kepada Jemaatnya Yaitu Roh Nubuat Dan pada akhir Dari Pasal Ini Kita Akan Dapat Melihat Kejelasan Mengenai Bagaimana Ellen G. White Itu Dipanggil Tau Sedara Bahwa Ellen G. White Bukanlah Orang Yang Pertama Yang Dipanggil Tuhan Sebelumnya Tuhan Coba Panggil Dua Orang Dan Laki-laki Biasanya Lebih Berterima Atau Lebih Mudah Diterima Daripada Wanita Dia Alah Memanggil Seorang Bernama Hazen Foss Diberikan Kepadanya Pekabaran Yang Sama Yang Ia Berikan Kepada Ellen White Tetapi Hazen Foss Menolak Untuk Mengabarkannya Kemudian Tuhan Mencoba Memanggil Seorang Bernama William Foy Yang Yang Juga Menolak Panggilan Tuhan Itu Jadi Tuhan Memanggil Seorang Muda Ellen White Bahkan Hazen Foss Pernah Mendengar Pekabaran Dari Ellen White Yang Yang Pernah Juga Menjadi Penglihatan Bagi Dia Kemudian Dia Mengatakan Bahwa Tuhan Sebenarnya Berikan Penglihatan Yang Sama Kepada Saya Lalu Dia Mengatakan Kepada Ellen White Jangan Buat Kesalahan Seperti Yang Saya Lakukan Sambut Panggilan Tuhan Itu Apakah Tuhan Menggunakan Ellen White Dalam Suatu Cara Yang Begitu Dasyat Coba Renungkan Kelak Nanti Di Surga Akan Ada Banyak Orang Yang Datang Kepada Ellen White Dan Mengatakan Terima Kasih Ellen Saya Bertobat Karena Tulisan 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 Mari Kita Sekarang Pelajari Satu Korintus Satu Ini Dan Bagaimana Kita Aplikasikan Dalam Hidup Kita Apa Yang Tuhan Telah Panggil Untuk Kita Lakukan Terima Mungkin Mungkin Sangat Sederhana Mungkin Tuhan Mau Kita Menjadi Saksi Yang Dapat Memanggil Sahabat Sahabat Dan Keluarga Mungkin Tuhan Mau Panggil Sudara Menjadi Nabi Yang Berikutnya Mungkin Tuhan Mau Panggil Kita Menjadi Pembicara Kepada Banyak Orang Melalui Siaran TV Saya Mau Kasih Tahu Bahwa Tidak Ada Hal Yang Kecil Di Mata Tuhan Untuk Kita Lakukan Bayangkan Seorang Korpor Yang Banyak Menjual Buku Namun Saudara Hanya Dapat Satu Tapi Kemudian Setia Apakah Itu Berarti Berhasil Atau Gagal Sukses Bukan Berhasil Bukan Salah Satu Buku Yaitu Desire Of Ages Kerinduan Segala Zaman Pernah Juga Dibeli Dari Ayah Dari Penyiar Radio Terkenal HMS Richards Dialah Yang Mula Mula Merintis Pekerjaan Tuhan Melalui Penyiaran Hanya Karena Satu Buku Yang Terjual Saat Itu Kemudian Nenek Nenek Saya Dengarkan Radio Dia Kemudian Jadi Advent Melalui Pekerjaan Dari Pelayanan Dari Pendeta Richards Senior Bisa 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 Saya Tidak Beri Depan Saudara Saat Ini Jika Bukan Karena Satu Buku Saja Yang Dijual Oleh Corporate Itu Pernah Ada Seorang Evangelis Yang Tahun 1960-an Menghabiskan Puluhan Ribu Untuk Membuat KKR Besar Tidak Banyak Yang Hadir Sangat Sedikit Yang Dibaptis Dia Sangat Kecewa Dan Dia Pikir Ah Saya Mau Keluar Saja Dari Pelayanan Ini Tapi Kemudian Ada Seorang Pemuda Berusia 17 Tahun Yang Dibaptis Namanya Adalah Mark Finley Apakah KKR Itu Berhasil Atau Gagal Dan Colah Renungkan Bagaimana Mark Finley Bisa Menjangkau Banyak Orang Sorry Saya Malu Sebenarnya Mengatakan Saat Ini Bahwa Saya Pernah Menolak Panggilan Tuhan Kira-kira Empat Tahun Saya Pertanya Tuhan Tidak Mau Tinggalkan Kehidupan Nyaman Saya Pekerjaan Saya Baik Pengacara Tapi Saya Bersyukur Tuhan Tidak Pernah Berhenti Ketuk Pintu Hati Saya Dan Dia Mengatakan Kepada Saya Kamu Telah Dipanggil Dengan Panggilan Yang Tertinggi Saya Mulanya Tidak Menjawab Panggilan Tuhan Itu Tetapi Hidup Ini Sangat Pendek Setiap Hari Yang Kita Lalui Kalau Saja Kita Tidak Menjawab Panggilan Tuhan Itu Ada Kesempatan Untuk Memenangkan Jiwa Itu Kemudian Jadi Hilang Saya Pikir Ada Kurang Lebih Ada Banyak Jiwa Yang Hilang Oleh Karena Saya Menolak Panggilan Empat Tahun Itu Alkitab Katakan Bahwa Ladang Ladang Itu Sudah Menguning Tapi Apa Sisa Kalimat Tidak Ada Tidak Banyak Pekerja Pekerja Itu Artinya Apa Ada Buah Yang Sudah Siap Untuk Dipetik Akan Jadi Busuk Sebelum Ada Orang Yang Bisa Ambil Jadi Tujuan Dari Pembahasan Saya Pada Pagi Ini Adalah Mengajak Saudara Sebagai Seorang Saudara Untuk Menjawab Panggilan Tuhan Dan Saya Percaya Semakin Zaman Ini Menuju Kepada Akhirnya Tuhan Akan Semakin Banyak Memanggil Dan Menggunakan Orang Untuk Membagikan Pekabaran Tiga Malaikat Ketika Saya Keluar Dari Pengacara Maka Ratusan Pengacara Baru Menggantikan Posisi Saya Tidak 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 Demikian Dalam Pekerjaan Tuhan Dengan Kata Lain Bahwa Tidak Banyak Orang Yang Bisa Menggantikan Salah Seorang Pekerja Yang Jika Dia Sudah Penziun Tuhan Memerlukan Saudara Untuk Bekerja Baginya Mungkin Saja Dia Tidak Memanggil Saudara Menjadi Pelayan Yang Full Time Penuh Waktu Tapi Tuhan Tetap Panggil Saudara Untuk Kerja Baginya Jangan Meragukan Apa Yang Tuhan Bisa Lakukan Dengan Tuhan Di Sisimu Tapi Jangan Terlalu Yakin Pada Dirimu Padahal Tuhan Tidak Ada Di Sisimu Yesus Mengatakan Tanpa Aku Maka Engkau Tidak Dapat Melakukan Apa Apa Tuhan Tidak Memanggil Orang Yang Berkualifikasi Namun Tuhan Membuat Orang Yang Dipanggil Menjadi Orang Yang Berkualifikasi Jadi Saya tidak Mau mendengarkan Apa Yang Sama Yang Musa Jawab Ketika Tuhan Memanggil Jangan Khawatirkan Mengenai Kelemahan Atau Kekurangan Dalam Dirimu Sebab Dalam Kelemahan Allah Itu Kuat Sebelum Saya Mengkotbahkan Kotbah Evangelis Saya Yang Pertama Saya Saat itu Begitu Ketakutan Saya Bekerja Keras Saya Sangat Mempersiapkan Pembahasan Saya Tapi Saya Masih Merasa Ini Belum Siap Jadi Saya Pikir Saat Itu Belum Saatnya Saya Belum Bisa Mengabarkan Kurang Lebih 20 Seri Dalam Satu Minggu Namun Sehari Sebelum Saya Berkhutbah Atau Mengabarkan Itu Maka Saya Dapat Telepon Tuhan Berbicara Kepada Saya Melalui Firmen Melalui Seorang Yang Setia Bernama Randy Skid Dimana Saya Kemudian Menjawab Panggilan Itu Sudara David Saya Adalah Randy Skid Saya Mau Dorong Sudara Untuk Panggilan Itu Tuhan Berkati Engkau Tuhan Berkati Engkau Saya Berdoa Untuk Setiap Saat Saat Itu Saat Sebenarnya Dia Tidak Tahu Bahwa Saya Akan Mengkotbahkan Banyak Seri Kotbah Yang 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 Kemudian Saya Ingat Terus Sampai Sekarang Adalah Message Atau SMS Yang Dia Berikan Berikan Kepada Saya Yaitu Sebuah Ayat Yang Terdapat Dalam Yesaya 41 Ayat 10 Janganlah Takut David Sebab Aku Bersamamu Jangan Khawatir Sebab Aku Menguatkan Engkau Aku Akan Menolong Engkau Aku Akan Mengangkat Mu Dalam Tanganku Tangan Kebenaran Dan Allah Bersama Saya Dan Ketika Saya Menyerahkan Diri Maka Dia Selalu Bersama Saya Hal Yang Sama Yang Dialami Oleh Seorang Wanita Muda Ellen White Yang Mengatakan Kepada Kita Bahwa Dalam Pelayanan Doa Itu Adalah Kunci Dari Kesuksesan Saya Rindu Untuk Bagikan Tulisan Mrs. White Dari Buku Step to Christ Yang Berbicara Mengenai Doa Petitioner 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 What is it Our Savior Made Request Ah Oke He Made Request Petitions Juru Selamat Kita Meminta Kepada Kita Carilah Kekuatan Yang Datangnya Dari Allah Bapak Sehingga Dia Dapat Datang Kepada Kita Di Saat Kita Dicobai Kemanusia Kemanusiaannya Membuat Doa Itu Menjadi Sangat Penting Dan Sangat Berharga Kalau Jika Kita Tahu Seorang Juru Selamat Anak Allah Merasa Perlu Akan Berdoa Berapa Banyak Seharusnya Orang Orang Berdosa Perlu Untuk Berdoa Terus Menerus Pada Kenyataannya Kita Berdoa Sangat Sedikit Apa yang kira-kira Malaikat Surga Pikirkan Terhadap Kita Manusia Yang Miskin Ini Yang Menjadi Sasaran Pencobaan Ketika Hati Tuhan Dengan Cintanya Diberikan Kepada Kita Dapat Memberikan Lebih Dari Sekedar Apa Yang Kita Minta Atau Pikirkan Padahal Mereka Hanya Berdoa Sangat Sedikit Dan Iman Mereka Sangat Sedikit Mengapa Anak-anak Tuhan Harus Sedikit Berdoa Padahal Doa Itu Adalah Kunci Daripada Iman Yang Membuka Pintu Sorga Untuk Melimpahkan Harta-harta Yang Berharga Dari Yang Maha Hadir Tidak Ada Tanda Sekarang Saya ingin Memberikan Ajakan Yang Sederhana Sebagaimana Kita akan Tutup Saat Ini Berdoa Selalu Bersama Sama Adakah Di antara Saudara Pagi Hari Ini Yang Pernah Menolak Panggilan Tuhan Mungkin Di Wilayah Yang Kecil Mungkin Di Hal Yang Besar Tapi Tuhan Tetap Memanggil Saudara Dan Namun Saudara Sudah Mengatakan Tidak Tapi Hari Ini Sudah Menyadari Akan Pak Pentingnya Panggilan Yang Kekal Itu Dan Jiwa Saudara Dihadapkan Untuk Mengatakan Ya Atau Tidak Kalau Tuhan Memanggil Saudara Hari Ini Inilah Kesempatan Saudara Untuk Mengatakan Ya Yesus Saya Tidak Pandai Tetapi Saya Rela Kalau Memang Tuhan Mau Saudara Menjawab Panggilan Itu Berdirilah Puji Tuhan Ini Bukan Panggilan Untuk Semua Ini Panggilan Untuk Mereka Yang Dulu Pernah Mengatakan Tidak Kepada Tuhan Puji Tuhan Siapa Yang Dulu Pernah Mengatakan Tidak Tapi Sekarang Mau Jawab Ya Apa Ada Puji Tuhan Apa Ada Yang Mau Jawab Panggilan Tuhan Pagi Hari Ini Puji Puji Tuhan Roh Kudus Bekerja Amin Saya Percaya Setelah Panggilan Ini Mungkin Bisa Saja Kita Menjawab Karena Emosi Atau Perasaan Saja Tetapi Tuhan Melihat Panggilan Jawaban Panggilan Itu Dan Roh Kudus Dapat Bekerja Pernah Terjadi Panggilan Seperti Ini Pada Satu Pertemuan Evangelisasi Dan Saat Itu Saya Terpanggil Untuk Berdiri Dan Saat Itu Saya Berhenti Untuk Berlari Menghindari Panggilan Roh Kudus Setelah Empat Tahun Menolaknya Apakah Ada Diantara Saudara Yang Dulu Pernah Menolak Juga Namun Sekarang Mau Mengatakan Ya Saya Mau Mari Kita Berdoa Ya Bapak Di Surga Terima Kasih Atas Kehadiran Mu Pada Pagi Hari Ini Terima Kasih Kau Sudah Menggerakkan Hati Kami Terima Terima Kasih Karena Sudah Ada Saudara Saudari Kami Yang Berdiri Bagi Ini Biarlah Tuhan Boleh Membuat Panggilan Ini Menjadi Begitu Penting Dalam Hidup Mereka Saya Berdoa Tuhan Supaya Engkau Boleh Datang Kepada Masing-masing Kami Sebagaimana Kami Mau Bekerja Sama Dengan Kau Untuk Menambah Penduduk Surga Tolong Kami Untuk Mengerti Betapa Gentingnya Kami Hidup Saat Ini Sehingga Kami Boleh Setia Dalam Panggilan Tuhan Itu Dan Terima Kasih Tuhan Jika Kau Sudah Memanggil Mereka Yang Lemah Dan Tidak Pandai In Jesus Name Amen Dalam Nama Jesus Christus Amen Tidak